Intro Terima kasih pemirsa masih di Liputan Sumsel Sebuah video viral di media sosial Seorang sopir truk diduga menjadi korban pungli Oleh oknum petugas di suhub kota Prabu Muli Video berdurasi 13 detik ini Memperlihatkan oknum petugas di suhub Prabu Muli Diduga melakukan pungutan liar terhadap sopir truk tersebar Dan viral di media sosial Dari video tersebut terdengar percakapan Antara sopir dan petugas di suhub Lalu mengantongi uang 100 ribu rupiah Wali kota Prabu Muli Ridho Yahya Yang mengetahui video tersebut Menegaskan akan menindak oknum di suhub Yang berstatus PHL maupun ASN Dengan memberi sanksi pencopotan apabila terbukti Dengan nada tinggi Orang nomor 1 di Prabu Muli itu Mengajak masyarakat untuk menjebak Dan mencatat nama oknum dishub Yang melakukan pungli Tindaknya mobil besar sering lewat Berarti mereka itu bermain Nah ini itu harapan Kalau akan kita sedikit siapa nama Kalau bisa ada namanya Lalu kita hentikan saat ini juga Kalau dia pegawainya geril Langsung kita copot Apalagi PHL langsung kita copot Asal tahu namanya Hari inilah aku copot Asal tahu namanya Tidak ada peringatan-peringatan lagi Kalau informasi siapa yang ada contohnya Tidak hanya wali kota Kapolres Prabu Muli AKBP WIT Biardi Akan berkoordinasi ke Satgas Cyberpungli Untuk melakukan penyelidikan Sampaikan koordinasikan Dengan Satgas Cyberpungli Tentunya terkait hal ini Untuk dilaksanakan litik Dan tentu bisa langsung Dengan penyelidikan Apakah kita aman kan mbak? Baik akan kami sampaikan Ke Satgas Cyberpungli Yang mana disitu Seluruh instansi Yang terlibat Untuk pemberantasan pungli Ada ya Berdasarkan video yang tersebar Aksi pungli terjadi Di Post Dis Hub Di Bundaran Air Mancur Jalan Lingkar Kota Prabu Muli Video ini sendiri Diunggah oleh seseorang Di media sosial Pada 29 November lalu Beni Girdaus Paltv